Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang pria dari Amerika Serikat yang berhasil mengumpulkan harta hingga 118 triliun rupiah dengan mengikuti anjuran dari Nabi Nuh AS. Kisah ini penuh inspirasi dan hikmah yang bisa kita petik bersama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Nuh AS dikenal sebagai salah satu Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau terkenal sabar dalam menghadapi kaumnya. Beliau juga memberikan banyak anjuran dan nasihat yang penuh hikmah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana seorang pria dari Amerika Serikat yang menerapkan anjuran dari Nabi Nuh dalam kehidupannya dan berhasil mencapai kesuksesan besar dalam bisnisnya. Mari kita simak bersama-sama cerita inspiratif ini. Judul Ikut Anjuran Nabi Pria Amerika Serikat ini bisa kantongi harta 118 triliun rupiah. Sukses dan kaya raya adalah dambaan setiap manusia di dunia ini. Siapa sangka sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki seorang pria asal Missauri Amerika Serikat, yakni David Stewart, sukses menjadi kaya raya setelah membaca dan mempelajari kisah dari Nabi Nuh. Stewart menjadi seorang yang pantang menyerah hingga mencapai kesuksesan. Cerita perjuangan dan nilai-nilai hidup Nabi Nuh yang menjadi inspirasi bagi David Stewart untuk memegang prinsip hidup pantang menyerah. Cara ini pun bisa Anda tiru sebagai salah satu langkah untuk mencapai kesuksesan yang besar. Ada pun kisah paling terkenal dari Nabi Nuh ialah Tragedi Banjir Besar. Rupual tahun silam, Nabi Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera karena bakal ada banjir besar yang menghancurkan bumi. Nabi Nuh AS lantas membuat bahtera yang super besar yang bisa menampung manusia, hewan, serta tumbuhan. Selama proses pembuatan, Nabi Nuh mendapat ujaran kebencian dari masyarakat. Nabi Nuh AS dianggap aneh karena membuat perahu besar di saat kondisi tak ada bencana. Meski dapat cemo'ah, Nabi Nuh tetap bekerja keras. Saat perahu sudah selesai, banjir besar pun datang. Bahtera tersebut menyelamatkan Nabi Nuh, keluarga, umat, hewan, dan tumbuhan. Kisah inilah yang menginspirasi David untuk mengubah hidupnya dari yang dahulu biasa-biasa saja dan hidup penuh tekanan menjadi pengusaha dengan kekayaan yang bertumbuk. Saat kamu punya ambisi besar, orang cenderung akan meledek kamu. Mereka jadi paling sering bersuara dan sok menilai kamu. Bahkan, kamu tidak seharusnya mengejar mimpi dan ambisi kamu, kata Stewart kepada Forbes pada tahun 2004. Sikap seperti Nabi Nuh dilakukannya bukan tanpa sebab. Hidup David Stewart sudah diwarnai diskriminasi dan ledekan sejak kecil karena dia orang berkulit hitam serta miskin. Saat sekolah, dia dipisahkan oleh peraturan segregasi hanya karena dia tidak putih. Sehingga harus hidup secara terpisah. Lalu, saat sudah dewasa dan ia ingin mulai bisnis pada tahun 1990-an, dia banyak mendapat cemok. Hanya saja gara-gara sudah mempelajari kisah Nabi Nuh pria kelahiran 2 Juli 1951 itu tak gentar. Dia pantang menyerah. Ia pun nekat menanjutkan ide bisnis agar tak lagi jadi pegawai kantoran. saat itu setewat mendirikan World Wide Technology atau WWT untuk menyediakan layanan teknologi komputer perusahaan. Tahun 1990-an, sektor layanan tersebut memang masih asing, sehingga banyak orang mencemooh tindakannya seperti apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaih salam. namun dia tetap melanjutkan bisnisnya. Ia percaya di masa depan internet bakal jadi primadona. Singkat cerita, bisnis stewat berjalan jatuh bangun seiring berkembangnya zaman. Hingga akhirnya kepercayaan stewat tentang bisnisnya dan masa depan komputer benar terbukti. Kita semua tahu teknologi tersebut benar-benar dibutuhkan orang dunia. Alhasil, bisnis WWT jadi salah satu yang terkena dampaknya. Forbes 2022 mencatat WWT sebagai perusahaan swasta terbesar ke-27 di Amerika Serikat dan perusahaan terbesar milik orang kulit hitam. Besar pendapatannya mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau 265 triliun rupiah. Keuntungan tersebut lantas sejalan dengan harta David Stewart. Forbes pada tahun 2024 mencatat dia punya harta sebesar 7,6 miliar USD atau 118 triliun rupiah dan masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Itulah kisah menarik dari pengusaha Amerika Serikat yakni David Stewart. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya serta pelajaran dalam hidupnya. Dan dari kisah pria Amerika Serikat yang mengikuti anjuran Nabi Nuh AS, kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga. Yang pertama, pentingnya mengikuti ajaran dan nasihat para nabi yang diberikan kepada kita sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kesabaran dan ketakunan dalam menjalani proses kehidupan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ketiga, keberhasilan dalam hidup tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari sejauh mana kita bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mengikuti petunjuk dan ajaran para nabi. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah kisah tentang pria Amerika Serikat yang berhasil mengumpulkan harta hingga 118 triliun rupiah dengan mengikuti anjuran Nabi Nuh alaihissalam. Semoga cerita ini membawa banyak hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa. Sampai jumpa di video ini.